Yang Nabi SAW mengatakan, aku akan tahu ya, aku akan melihat dari umatku pada hari kiamat, dia bawa pahala seperti gunung tihamah putih pahala dia. Kemudian Allah jadikan debu yang berterbang. Maka, sawuban mengatakan, Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong, engkau ceritakan siapa mereka gitu. Tunjukkan kepada kami, jangan sampai kami menjadi seperti mereka. Lalu Nabi SAW menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang, Kalau mereka sedang sendirian bersama larangan-larangan Allah, mereka langgar. Paroma menjelaskan, mereka ini orang-orang yang kelihatannya baik. Jadi baiknya itu hanya di depan orang. Ketika sendirian, dia maksia. Maka kita jangan sampai ketika ada orang berbuat baik, ketika sendirian kita berbuat dosa. Terus gimana? Ketika sendirian kita juga berbuat baik. Usahakan. Di tempat kita sendirian berbuat dosa, kita bertobat di sana, kita sholat di sana. Jangan sampai ibadah kita semua itu yang kelihatan orang dong. Ngaji ya kelihatan orang, zikir ya kelihatan orang, sholat ya kelihatan orang. Jadi berusaha lah kita di tempat kita sembunyi, di kamar, di situ kita melakukan ketaatan. Sehingga kita ketaatannya itu bukan pura-pura. Tapi kita benar-benar takut sama Allah. Sampai jumpa.